Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali melontarkan ancaman untuk aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Medvedev mengingatkan jika Rusia kalah dalam perang di Ukraina, hal itu bisa memacu perang nuklir. Dilansir Reuters Jumat 19 Januari 2023, Retorika Apokaliptik semacam itu dimaksudkan untuk mencegah aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat terlibat lebih jauh dalam perang di Ukraina. Medvedev mengatakan kekalahan kekuatan nuklir dalam perang konvensional dapat memicu perang nuklir sesungguhnya. Ancaman itu dilontarkan Medvedev menjelang pertemuan NATO dan para pemimpin pertahanan berbagai negara yang mendukung Ukraina. Pertemuan dijadwalkan digeler di pangkalan udara Rammstein, Jerman pada hari ini Jumat 20 Januari 2023 untuk membahas strategi dan dukungan bagi upaya Barat untuk mengalahkan Rusia di Ukraina. Komentar senada disampaikan pemimpin gereja ortodok Rusia, Patrick Kirill yang juga sekutu Putin. Dalam kotbahnya, Kirill menyatakan upaya untuk menghancurkan Rusia sama saja dengan akhir bagi dunia. Rusia dan Amerika Serikat saat ini menjadi negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Mereka memiliki nyaris 90% hulu ledak nuklir di seluruh dunia. Terima kasih.